Shalom! Gimana kabarnya semua adik-adik yang ada di rumah? Baik ya. Nah, kakak sendiri gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini kabarnya baik, kak. Puji Tuhan, kalau kakak yang main gitar gimana kabarnya? Luan biasa. Luan biasa tentunya. Nah, kalau adik-adik di rumah gimana kabarnya? Baik ya adik-adik ya. Nah, btw, kira-kira seminggu kemarin kakak aktivitasnya apa aja sih, kak? Cuman tidur. Lain, nonton, makan, itu aja sih, kak. Itu aja. Kalau kakak main gitar, ngapain aja? Kalau kakak nonton film. Nonton film? Nonton film, bagus ya. Kalau adik-adik di rumah ngapain aja sih, seminggu sepekan kemarin. Oh, gitu ya adik-adik ya. Tapi bentar dulu, kak. Kayaknya ada yang kelupaan deh. Apa sih kak yang kelupaan? Kakak tau gak apa yang kelupaan? Apa ya? Kita itu lupa perkenalan. Wala ya bener. Lupa ya adik-adik ya. Yaudah, kita perkenalan dulu ya kak. Oke deh. Adik-adik di rumah, hari ini yang bertugas ada Kak Nona. Ada Kak Aldi. Dan Kak Simon. Nah, itu dia kita semua yang bertugas hari ini ya adik-adik. Nah, adik-adik semua, sebelum memulai ibadah, ada beberapa hal yang harus adik-adik persiapkan. Yang pertama itu adik-adik harus tetap menyiapkan persembahan. Persembahan nanti akan dikumpulkan ketika kita sudah beribadah bersama-sama di gedung PPSM. Nah, Kak Aldi, selain persembahan, kira-kira adik-adik di rumah harus mempersiapkan apa lagi nih? Nah, untuk itu karena kita identik sama Alkitab, kalau kita memuji Tuhan, kalau kita mau beribadah, jadi adik-adik yang di rumah bisa mempersiapkan Alkitabnya ya untuk dipakai bersama beribadah sebentar. Dan Kak Aldi juga selalu mengingatkan buat adik-adik yang ada di rumah untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan di air mengalir, atau juga menggunakan hand sanitizer. Oke, adik-adik semua jangan lupa ya, yang semua yang sudah diingatkan Kak Aldi tadi. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah, tapi sebelum itu Kakak mau tanya dulu. Adik-adik di rumah, tadi pagi bangun, sudah mengucap syukur belum kepada Tuhan? Sudah belum ya Kak ya? Kalau Kak Aldi? Pastinya sudah dong. Wah, luar biasa. Kalau Kak? Sudah. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Adik-adik di rumah bisa bangkit berdiri ya. Kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Bapak telah pelihara, kami sanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah, tambah, tambah sekali lagi. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Bapak telah pelihara, kami sanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah, tambah, tambah indahnya. Nah, adik-adik sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu ya. Untuk adik-adik bisa ambil posisi yang baik, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkatmu di pada pagi hari ini, sehingga kami anak-anakmu boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan beribadah, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Sehingga ibadah kami boleh jadi hanya sesuai dan seturut dengan kehendakmu. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, masih dalam posisi berdiri ya. Adik-adik pasti masih semangatnya memuji Tuhan ya. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu ada semangat memuji Tuhan. Untuk itu, kita angkat kembali pujian, jangan lelah. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, roh kudus yang beri kekuatan, yang menjejah dan menopak. Tidak ada lelah. Tidak ada lelah. Tidak ada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Atas segalanya, ratakan tanah. Ratakan tanah bergelomba, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelomba, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, roh kudus yang beri kekuatan, yang menjejah dan menopak. Tidak ada lelah. Tidak ada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Atas segalanya. Ratakan tanah bergelomba, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelomba, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah Kak Aldi, dari tadi ini kan kita udah nyanyi-nyanyi. Ya betul. Sekarang kita mau buat apa lagi nih? Kita mau ngapain lagi? Tadi kita udah nyanyi pembuka udah, terus doa juga udah. Apalagi biasanya Kak ya, kalau mau ibadah itu biasanya kita mau dengerin apa sih? Kak Simon tau nggak? Kalau kita beribadah itu kita mau denger apa biasanya? Apa ya Kak? Aku lupa. Kak Simon aja lupa. Adik-adik di rumah ada yang tau nggak? Biasanya kalau kita mau beribadah kita mau dengerin apa? Ada yang tau nggak? Pada tau tapi ayo Kak Nona kasih tau lagi apa sih? Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa dulu yang akan dibawakan oleh Kak Aldi. Nah adik-adik di rumah sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan, mari kita kembali lagi untuk berdoa. Kak Aldi pimpin lagi ya. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan hendak membaca sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat menerima firman-Mu ini dan bisa kami menjadikan berkat dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami sudah sedia mendengarkannya. Haleluya. Amin. Nah Kak Aldi, gimana kalau sebelum mendengarkan firman Tuhan biar adik-adik di rumah tambah semangat, kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku dulu. Yesus Sayang Padaku. Oh boleh Kak. Yesus Sayang Padaku Yesus Sayang Padaku Itu firmannya di dalam Alkitab. Nah Kak Aldi tahu gak kira-kira hari ini siapa yang akan membawakan tentang firman Tuhan? Siapa ya Kak ya? Siapa ya Kak Simun tahu gak sih siapa? Siapa ya? Siapa? Coba klunya deh Kak. Klunya. Itu kakaknya itu cantik. Cantik. Baik. Baik. Dan seru pasti firman Tuhan hari ini kalau dia yang bawain firman Tuhan. Siapa ya? Tapi kan semua guru-guru sekolah minggu yang ceweknya kan cantik-cantik. Siapa ya? Adik-adik di rumah tahu gak siapa ya? Penasaran kan? Ayo kita bayar bersama-sama ya. Yang bawakan firman Tuhan hari ini adalah Kak Welsa. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan adik-adik juga masih dalam keadaan suka cita meskipun minggu ini kita tetap melakukan ibadah secara online. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Dari kisah para rasul 2 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-21. Mari kakak bacakan ya. Mengenai khutbah Petrus. Ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Ayat 17. Mereka akan terjadi pada hari-hari terakhir. Akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah adik-adik setelah membaca firman Tuhan tadi. Kakau punya video nih. Yuk kita tonton sama-sama. Itulah saatnya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Inilah yang aku ingin kalian lakukan. Katanya. Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima roh kudus yang dijanjikan. Lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Judea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian. Gimana adik-adik? Sudah mendengarkan video tadi, Kak? Dari video tadi kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menembus dosa kita nih. Kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan begitu pula pada minggu yang lalu kita sudah melayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah adik-adik Tuhan Yesus tidak lupa untuk mengingatkan panggilan kita masing-masing. Gimana nih caranya kita dapat melayani Tuhan? Dari firman Tuhan yang tadi kita telah mendengarkan bahwa Petrus dengan tegas dan dengan berani ia menjadi saksi Kristus dengan cara melayani dan menyebarkan firman Tuhan. Kira-kira apa ya yang adik-adik bisa lakukan? Salah satunya adalah saat adik-adik nih misalkan adik-adik udah ngantuk. Adik-adik kira-kira pernah nggak lupa untuk berdoa? Atau misalkan adik-adik lihat kakak saudara ataupun mama papa lupa untuk berdoa udah saking capeknya. Atau saking lapernya lupa untuk berdoa sebelum makan. Nah adik-adik bisa tuh saling mengingatkan. Tidak masalah adik-adik nggak perlu takut walaupun kakak, kemudian orang tua, teman-teman yang lebih tua daripada adik-adik. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji memberikan rohnya supaya adik-adik berani bersaksi. Dari hal-hal yang kecil, adik-adik menasihati, kemudian adik-adik melayani, adik-adik ingat bahwa adik-adik tidak sendiri ya. Jadi jangan pernah takut untuk menyebarkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwa pagi hari ini kami boleh mendengarkan sedikit dari firmanmu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik di tengah keluarga kami, lingkungan sekitar kami, saudara-saudara kami maupun teman sekolah kami. Mampukan kami Tuhan boleh menjadi saksi dan pelayan Tuhan yang baik dari mulai hal-hal kecil hingga hal-hal yang Tuhan telah persiapkan bagi kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Nah gimana adik-adik firman yang sudah dibawakan oleh Kak Welsa tadi? Luar biasa bukan? Gimana? Udah siap belum menjadi saksi Kristus? Udah siap dong Kak? Pastinya siap ya. Sebagai anak Tuhan kita tentu harus siap untuk menjadi saksi dari Tuhan Yesus. Nah saat ini kita akan memberikan persembahan terbaik kita buat Tuhan. Tapi sebelum kita memberikannya kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Segala Puji Syukur. Hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipunyi. Kami mau bersorak tinggi. Kami mau bersorak tinggi karena mau. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Nah adik-adik semua sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik di rumah tangannya dilipat matanya ditutup ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaanmu bagi kami semua hari ini. Kami telah mengikuti ibadah dengan baik. Dan pada saat ini ibadah sekolah minggu kami akan segera berakhir. Ya Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelayananmu di gereja kami GKJ Salatiga. Ya Tuhan pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja dan sekolah minggu kami. Biarlah semua pelayanan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan namamu. Ya Tuhan pada saat ini juga kami berdoa untuk kami semua yang sedang bersekolah. Pada saat ini kami masih menjalankan sekolah secara online. Kiranya Engkau memberkati kami semua menguatkan kami semua untuk menjalankan tugas kami sebagai murid dengan baik. Kau juga kiranya memberkati orang tua kami ya Tuhan yang selalu dengan setia mendampingi kami semua. Memberikan mereka kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pada saat ini kami semua masih harus berjuang dengan pandemi Covid yang masih berlangsung. Kiranya Engkau memberkati semua upaya yang dijalankan untuk mengatasi pandemi ini. Sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu. Ya Tuhan hanya inilah doa dan permohonan kami. Di dalam namamu kami datang dan berdoa. Kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik semua ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah hampir selesai nih. Sedih ya kalian berbisa dengan adik-adik di rumah. Tapi gak apa-apa minggu depan masih ada sekolah minggu online lagi. Jadi adik-adik di rumah setiap minggunya harus selalu rajin ikut ibadah sekolah minggu online ya. Jangan sampai lupa. Dan kali selalu akan mengingatkan adik-adik untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena kalau kita sehat kita juga yang senang. Jadi jangan lupa untuk 3M nya ya adik-adik ya. Nah adik-adik sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengangkat satu pujian jalan serta Yesus. Tapi seperti biasa adik-adik ya. Kalau nanti misalnya bagian jalan kita harus balik ke kiri. Begitupun kalau udah jalan lagi harus ke kanan. Jadi kalau jalan serta Yesus jalan puter-puter. Kayak biasa di sekolah minggu kalau biasanya adik-adik ya. Silahkan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus serta Yesus selamanya. Balik lagi. Jalan serta Yesus jalan suka jalan dalam duka jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus jalan suka jalan dalam duka jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus serta Yesus selamanya. Terima kasih.